Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan, kami bersyukur untuk Tuhan yang kami boleh ingat sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satu yang memberikan kehidupanmu bagi kami, penebusan dosa kami, dan karya salibmu yang menebus setiap kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh membangun ibadah kami dan kami rindu kau menemukan hati kami yang sungguh-sungguh rindu, merindukan kau Tuhan, merindukan hadiratmu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa hati kami dan kami rindu belajar kemenangan firman Tuhan, kami rindu kuasa firman Tuhan boleh melawat setiap kami lagi. Kami rindu kebenaranmu, menolong kami belajar tentang arti salibmu, dan bagaimana kami sepatutnya seharusnya membangun iman kami dari apa yang telah kau kerjakan hari Jumat seperti ini sekitar dua ribu tahun yang lalu. Hari di tengah-tengah kami Tuhan, ya roh kudus Tuhan boleh menolong kami belajar, ya roh kudus Tuhan boleh menolong kami mengerti firman, kami berdoa menyambut kemenangan firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudara, kita bersyukur karena hari ini walaupun dalam situasi yang jauh dari ideal, kita masih harus stay di rumah, kita boleh menikmati ibadah kita dalam mengingat Yesus yang tersalib bagi kita. Saudara, kita berada dalam part yang ketiga dari seri Khotbah Ewangelion, dan ini adalah part yang ketiga di mana kita berbicara lagi tentang Injil, tentang kerajaan Allah yang nyata, tentang firman Tuhan, dan kebenaran gospel yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Saudara, ada sebuah artikel di New York Magazine tahun 2013 berbicara tentang bagaimana self-help movement atau self-development movement, self-improvement movement, telah berkembang menjadi sebuah industri yang luar biasa besar, telah berkembang menjadi sebuah industri senilai 11 miliar dolar. Bayangkan itu, it's a huge number, dan itu menjadi sebuah bisnis karena apa? Karena hari-hari ini dipenuhi self-help movement yang mendorong orang-orang belajar membangun kehidupan mereka untuk berpikir kehidupan bisa lebih baik. Kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Self-help movement, mengajarkan kepada semua orang tentang bagaimana mengembangkan kehidupan kita. Tahun 2013 saja, artikel ini tahun 2013, dia mengatakan bahwa ada 45 ribu, setidaknya ada 45 ribu judul buku atau artikel di brick mortar shop, bookshop di Amerika, hanya di Amerika saja, dan online books mereka, dengan judul buku, 45 ribu lebih, dengan judul buku yang menolong kita tahu bahwa kita bagaimana mengembangkan kehidupan kita, skill kita, kebahagiaan kita, melalui buku-buku yang bisa dibaca. Rak-rak toko buku hari ini penuh dengan buku-buku seperti ini. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat di hari ini adalah dari artikel tersebut, saya juga katakan ada sebuah hint yang diberikan. Unhappy people buy things. Soalnya apa yang memfit, membuat bisnisnya menjadi berkembang sebuah bisnis yang begitu luar biasa, begitu besar, adalah unhappy people. Because unhappy people buy things. People tend to think that happiness is an object that can be purchased. Hari ini masyarakat kita hidup dengan pemahaman bahwa kebahagiaan adalah seperti sebuah objek, sesuatu yang bisa kita beli dengan uang yang kita punya. Itu alasannya kenapa ini menjadi sebuah bisnis yang sangat besar. Intinya adalah karena kita bisa berkembang, kita didorong untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Hari ini prinsipnya kita bisa menjadi apa saja. Seakan-akan kita bisa menjadi dokter bagi diri kita sendiri kalau kita mau. Kita bisa belajar practically everything. Kita bisa belajar memasak, belajar videografi, belajar fotografi, kita bisa belajar berkotbah, kita bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik, kita bisa belajar menjadi parent yang lebih baik, kita bisa belajar mengendalikan emosi, kita bisa belajar sulap. Practically anything, kita bisa beli sesuatu, sebuah buku yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Maka judul buku yang beredar banyak hari ini, atau artikel yang kita bisa browse di internet kita hari ini, mirip semuanya. Kira-kira judulnya seperti ini, judul yang banyak kita lihat adalah, seperti satu judul buku yang saya pernah lihat, How to make people like you in 90 seconds or less. Bagaimana membuat orang menjadi tertarik dengan kita dalam waktu hanya 90 detik saja, bahkan kurang. Ada satu buku yang saya pernah baca, saya pernah lihat, bukan saya pernah baca. 59 seconds, How to make people like you under one minute. Satu hal yang lain lagi buku yang saya pernah baca, menarik lagi. Judul bukunya seperti ini, Seribu Satu Cara Mencari Cinta. Soalnya bisa kita bahayangkan, ini adalah buku untuk para jomblu, orang-orang yang merasa hidupnya itu kesepian, ada buku untuk Anda. Seribu Satu Cara Mencari Cinta. Four Hours Chef adalah buku menolong kita belajar bagaimana menjadi seorang chef, menjadi seorang juru masak, hanya dalam waktu 4 jam saja. Buku yang lain, Bagaimana Menjadi Jutawan Sebelum Usia Kita 25 Tahun. Soalnya bayangkan, lihat dari judul bukunya saja, kita tahu bagaimana itu menolong kita, berusaha mempush kita, untuk mengembangkan kehidupan kita. Tetapi, itu juga menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa dunia yang kita tinggali hari ini, menjadi dunia yang tidak percaya diri. Insecurity menjadi sebuah isu besar, yang dialami dirasakan oleh semua orang. Semua orang rindu menjadi diri kita yang lebih baik, karena kita merasa diri kita yang biasa, diri kita yang terlalu biasa, itu tidak baik. Kita merasa itu adalah sebuah hal yang buruk, so we need to develop ourselves, dan berusaha menjadi diri kita yang lebih baik. Sudah, kita berusaha menjadi diri kita yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Problemnya adalah, semuanya bergantung kepada diri kita sendiri. Kita diajarkan bahwa kalau kita mau membayar harga tertentu, kalau kita mampu membeli kursus tertentu, kalau saja kita mau menaruh dolar dan uang kita tertentu, kita bisa menjadi seorang chef, kita bisa menjadi orang yang lebih populer. Kalau kita mau belajar mengembangkan dalam kehidupan kita, kita bisa beli satu kursus tertentu, berharap bahwa kursus tertentu akan menolong kita menjadi orang yang lebih populer, lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil. Dunia mengajarkan kepada kita, kalau kita punya cukup uangnya, kalau membeli produk tertentu yang mahal, dengan brand tertentu, itu akan menolongmu membangun imajmu yang lebih baik. Soalnya itu semua yang dunia ajarkan kepada kita hari ini. Sampai akhirnya, kita manusia lupa, bahwa sesungguhnya kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Soalnya ini adalah anti, dari apa yang diajarkan oleh self-help movement. Yeremia 17, ayat 5 dan 6, memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita ayat, yang memberikan kepada kita gambaran. Tuhan sendiri berkata kepada kita, Yeremia 17, ayat 5 dan 6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Soalnya perhatikan baik-baik. Tuhan berkata kepada kita, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang menjauh dari Tuhan, dia tidak akan ada sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupannya. Saya juga dikatakan, dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. You see, we can't help ourselves to think that we can help ourselves is actually delusional. Saya sudah ucapkan beberapa kali dalam seri khutbah ini. Tapi itu yang kita semua inginkan. Kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita juga tidak dapat menolong diri kita dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri untuk mendapatkan keselamatan dan surga yang kita semua rindukan. Kabar baiknya adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang peduli, kita punya Yesus yang mengasihi kita, kita punya Tuhan yang turun dari surga untuk menolong menyelamatkan kita. Setelah waktu kita dalam spirit Jumat Agung adalah penting saya ingin mengajak saudara untuk hari ini menemukan lagi alasan mengapa Tuhan harus turun ke dalam dunia. Alasan mengapa Tuhan harus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan harus melakukan semua hal itu untuk kita? Alasannya adalah ini, adalah karena Tuhan rindu menolong menyelamatkan kita dari dosa. Roma pasal 5, ayat 1-11 memberikan kepada kita petunjuk bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, namun dia juga adalah Allah yang punya murka yang menyala-nyala atas dosa. Sudah dalam lima pokok Calvinism, waktu kita bicara tentang dosa, saya rindu hari ini kita kembali kepada lima pokok Calvinism. Dalam teologi Reformed, lima pokok Calvinism adalah sesuatu yang selalu menjadi bahas, menjadi core dalam segala isunya. Dalam lima poin Calvinism, itu dimulai dalam sebuah akronim, dibangun dalam sebuah akronim TULIP, atau orang biasa singkat sebagai tulip. T adalah untuk total depravity, berbicara tentang bagaimana manusia kita dalam sebuah situasi di mana kita sudah rusak total. U bicara tentang unconditional election, bahwa pemilihan Tuhan, Tuhan telah memilih setiap orang tanpa syarat. L berbicara tentang limited atonement, berbicara bahwa penebusan yang Tuhan kerjakan terbesifat terbatas. I berbicara tentang irresistible grace, tentang anugerah yang diberikan tidak dapat ditolak oleh yang menerimanya. Dan P berbicara tentang perseverance of the saints. Berbicara tentang bagaimana orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan hidup dalam ketekunan untuk membangun kehidupan mereka menjadi semakin serupa Yesus. Untuk hari ini, untuk menjadi fokus kita dalam Jumat Agung ini, saya ingin dibicarakan lebih banyak tentang total depravity. Apa itu total depravity? Apa arti total depravity? Kerusakan total manusia. Soalnya total depravity terjadi sebagai akibat dari keberdosaan Adam. Karena Adam berdosa, dia menjadi yang sulung di antara semua manusia yang lain, dia mengelawariskan dosa kepada seluruh keturunannya, dan itu adalah apa yang kita sebut sebagai the federal effect of sin. Bahwa dosa diwariskan turun-temurun. Bahwa semua orang sekarang hidup dengan kecenderungan berbuat dosa. Maka Roma pasal 3 ayat 23 memberikan kepada kita petunjuk bahwa bagaimana setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak mampu, ini prinsipnya. Sekali lagi, manusia kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. So, Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Kalau kita baca firman Tuhan, kita menemukan petunjuk ini. Total depravity, kerusakan total kita. Roma 3, 10 sampai dengan 12. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Soalnya waktu Anda membaca ayat ini, seorang mungkin berpikir, I'm not that bad. Saya tidak serusak itu. Kerusakan saya tidak setotal itu. Karena apa? Karena saya masih bisa melakukan perbuatan yang baik kok. Saya masih menolong, berusaha mencari kebutuhan orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya masih menolong mereka yang membutuhkan. Soalnya masih mungkin berpikir bahwa, I'm not that bad. Saya tidak menjahati orang lain dengan sengaja. Saya tidak pernah menjahati orang lain dengan sengaja. Jadi kayaknya saya tidak rusak total. Soalnya jangan salah paham. Jangan salah paham. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita, bagaimana kita rusak total. Total depravity, seorang bernama G.I. Packer berkata demikian. Total depravity means not that every point, man is as bad as he could be. But that at no point is he as good as he should be. Apa maksudnya? Soalnya J.I. Packer berkata, bahwa kerusakan total tidak berarti, bahwa manusia berdosa selalu setiap saat, melakukan perbuatan jahat yang sejahat-jahatnya. Total depravity tidak berarti, bahwa kita selalu jahat, dan selalu mahu akan yang paling jahat, yang kita bisa lakukan setiap saat. Enggak. Tapi total depravity, berbicara tentang, bahwa manusia berdosa, poinnya adalah bahwa kita, manusia berdosa, tidak mampu melakukan kebaikan, yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan kebaikan dalam standar Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Total depravity, sekali lagi, bukan berarti, sama sekali tidak ada perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Bukan. Tetapi perbuatan baik kita, tidak lagi mampu menyentuh hati Tuhan. That's the point. Kenapa? Karena kita melakukannya dalam natur dosa kita. Karena kita melakukannya dalam ketidak kudusan kita. Sudah total depravity, kerusakan total. Manusia, kerusakan total manusia, terlihat di seluruh Alkitab kita. Kalau kita baca Alkitab kita baik-baik, sepanyak Alkitab kita, bicara tentang bagaimana situasi kita sangat buruk. Yeremia pasal 17 misalnya, berkata bahwa hati kita, manusia, licik dan sangat fasik. Di dalam terjemahan yang lain, dalam bagian firman Tuhan yang lain, maksud saya, Masmur 51 misalnya, Efesos pasal 2 misalnya, dikatakan bahwa kita lahir dalam pelanggaran dan dalam dosa. Dalam Efesos 2 ayat 5, dikatakan sebelum lahir, kita telah mati dalam pelanggaran kita. Sudah perhatikan baik-baik. Dalam Yohanas pasal 3 ayat 19, manusia, kita terjebak pada dosa. Akibatnya apa? Akibatnya, kita tidak akan mencari Tuhan. Tidak ada orang berdosa, yang mampu dan punya kerinduan untuk mencari Tuhan secara natural. It won't happen. Karena apa? Karena dosa telah membuat kita lebih mencintai kebenaran. Yohanas pasal 3 ayat 19. Oleh sebab apa? Karena manusia tidak bisa mengerti memahami kebenaran Tuhan. Satu Korintus pasal 2. Sudah, apa yang terjadi karena dosa yang kita miliki? Dosa membuat kita melawan kebenaran Allah dengan ketidakbenaran. Roma pasal 1 ayat yang ke-18. sehingga kita terus hidup di dalam dosa. Karena dosa, kita hidup dalam kejahatan. Kita menganggap kejahatan kita tidaklah sangat jahat. Dosa membuat kita berpikir bahwa gaya hidup berdosa di tengah-tengah dunia ini tidak salah. Itu dicatat dalam Amsal, pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Kita anggap diri kita tidak salah, kita anggap tidak sangat berdosa, sehingga kita menganggap Injil adalah sebuah kebodohan. Karena kita tidak perlukan itu. Saya cukup baik. Itu yang seringkali dunia pikirkan. Itu yang seringkali bahkan orang Kristen bisa pikirkan. Kita dalam permusuhan dengan Tuhan karena kita tidak tunduk kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Kenapa kita tidak tunduk kepada Tuhan? Karena apa? Karena kita telah rusak total oleh dosa. Kita berada di bawah kutuk dosa. Karena itulah kita berada dalam kondisi yang sangat serius. Di bawah murka Allah. Kita hidup di bawah murka Allah yang menyala-nyala. Sudah perhatikan. Do you get that? Without heaven's intervention, tanpa campur tangan surga, we are all doomed. Jika Tuhan tidak melakukan sesuatu, maka kita semua sedang berarak-arakan menuju kepada kebinasaan, kita semua akan binasa, kita semua celaka. Without heaven's intervention. Sudah dalam Matthew 18, Matthew 19 waktu saya, at 25 sampai dengan 26, ketika Yesus berbicara tentang betapa sulitnya, atau kita bisa katakan, betapa mustahilnya orang berdosa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, Tuhan berkata demikian. Itu kemungkinannya seperti kemungkinannya seperti seekor unta masuk ke lubang jarum. Itu yang Tuhan katakan di Matthew 19. Jadi sangat mustahil orang berdosa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu membuat para murid hari itu begitu gempar, mereka bertanya dengan putus asa, guru, kalau demikian, siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Guru, jadi kalau demikian, apa mungkin kami ini bisa berbagian di dalam kerajaan Allah yang kau bicarakan? Dalam Matthew 19, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang yang banyak. Bagi manusia, hal itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sudah, kenapa saya berbicara tentang dosa hari ini? Kenapa hari ini saya berbicara tentang begitu banyak hal menyangkut kemustahilan kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena mungkin sekali, karena mungkin sekali, kita yang menyebut diri Kristen bertahun-tahun pun, mungkin sekali kita telah lupa betapa seriusnya dosa yang kita miliki. Ada kemungkinan bahwa kita telah begitu take it for granted dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja lupa bahwa sesungguhnya kita di bawah kutuk dosa, kita bisa lupa bahwa kita sesungguhnya sangat layak untuk dimurkai oleh Tuhan. Kita bisa lupa bahwa hanya oleh anugerah Tuhan saja, kita bisa diselamatkan. Nah, buat Anda yang basih baru dalam kekristianan, buat rekan-rekan di luar sana, Anda yang mendengar khutbah ini, tapi Anda baru belajar tentang apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Ini sesuatu yang Anda perlu pikirkan baik-baik di awal. Ini yang Anda perlu tahu. Bahwa Yesus yang disalib hari Jumat seperti ini, dua ribu tahun yang lalu, Dia tidak mati dan sekali salib itu untuk membuat kau menjadi lebih kaya. Yesus tidak hadir dan mati untuk membuat hidup menjadi lebih nyaman. Dia tidak mati dan sekali salib itu untuk membuat kau mampu mendapatkan apapun yang kau mau di dalam dunia ini. Itu bukan yang Yesus lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan dan sekali salib itu adalah untuk memberikan kepada kita keselamatan, penebusan, untuk membebaskan kita dari murka Allah yang menyala-nyala karena dosa, karena kutuk dosa yang menghancurkan, menimpa, menekan kita. apa yang Yesus kerjakan di atas salib itu adalah untuk membawa kebebasan kita dari murka Allah, membebaskan kita dari perjalanan menuju kebinasan kekal itu. Sudah, Kristus di salib, biarlah kita ingat ini, jangan lupa untuk membebaskan kita dari murka Allah, untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Kenapa saya bicarakan hal ini? Sebab ini poinnya. not until we fully understand our condition, that of total depravity, can we fully appreciate what Jesus did for us through his death. Sebab tidak sebelum kita memahami kondisi kita sendiri, keberdosaan kita, kehinaan kita, kerusakan total kita, kalau kita tidak mampu memahami betapa hancurnya kita, kita tidak dapat menghargai dengan proper apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita di atas kayu salib tersebut. Maka, seolah-olah apa yang kita ingat hari ini, bahwa Jumat Agung, bahwa Yesus yang tersalib, membawa kabar baik bagi kita. Ini adalah gospel, ini adalah kabar baik yang kita sangat perlukan. Hari ini kita diingatkan bahwa ada intervensi surga, ada intervensi dari Bapak di surga untuk menolong, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus telah, sudah, already melakukan sesuatu untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, dari maut. Roma pasal 5, ayat 6, saya berikan 9, Roma 5, 6-9, memberikan pada kita sebuah gambaran yang sangat indah apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena waktu kita masih lemah, ini firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8, akan tetapi, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya perhatikan bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih sangat-sangat-sangat berdosa. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tidak menunggu kita kudus lebih dulu. Tuhan yang kita punya bukan Tuhan yang menunggu kita melakukan sesuatu dulu untuk memperbaiki diri kita. Tapi Roma berkata kepada kita, Allah menunjukkan kasihnya, yang real, yang nyata, memberikan anugerahnya, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, pada waktu kita masih berdosa. Ayat yang ke-9, lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti another guarantee, jaminan yang lain. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sudah perhatikan itu. Bahwa apa yang tidak bisa kita dapatkan, apa yang kita tidak bisa terima, telah Tuhan berikan kepada kita, cuma-cuma. Apa yang tidak layak kita terima karena keberdosaan kita, sorga, tidak layak kita semua terima. Tapi telah Tuhan berikan, telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah yang membuat anugerah menjadi sesuatu yang sangat indah. That's what make grace something so, so, so beautiful. Itu yang menolong kita melihat salib dengan kacamata yang berbeda. Itu menolong kita menemukan kebenaran di salib kosong yang kita rayakan, yang kita peringati hari ini. Soalnya, kalau kita melihat salib, apa yang kita lihat di sana. So, waktu kita melihat salib, kita melihat bahwa salib itu menyatakan, mengungkapkan kepada kita dunia seperti apa yang kita tinggali saat ini. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang berantakan, dunia yang hancur, dunia yang tidak adil. Salib memberikan peta gambaran betapa hancur, betapa jahatnya dunia ini. Tapi salib yang kosong itu juga memberikan kepada kita pengetahuan, pemahaman yang real. Tuhan seperti apa yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Henry Nowen, seorang penulis populer, sudah tidak ada sekarang. Satu kali dia bercerita tentang satu keluarga yang dia kenal di Paraguay. Satu keluarga, dokter. Seorang dokter, dia bekerja, dia melalui di Paraguay, tapi dia bukan dokter biasa yang sekedar menikmati hidupannya. Keluarga ini hidup di sebuah masa di Paraguay dan kita tahu Paraguay pernah hidup puluhan tahun di bawah seorang pemerintah diktator yang menghambat, menghancurkan, yang sangat tidak adil dan melakukan banyak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Seolah dokter ini, keluarga ini, si dokter, si bapak ini, seorang dokter, adalah seorang yang sangat lantang, dia seorang yang sangat vokal, dia menantang pemerintahan, dia mengungkap banyak ketidakadilan yang muncul, dia memprotes, dia melakukan banyak hal yang tentu saja membuat pemerintah, diktator itu menjadi sangat tidak happy. Jadi waktu mereka tidak happy, apa yang mereka lakukan? Satu hari, mereka menculik anak sulung, seorang pria, putra dari dokter ini, mereka culik anak tersebut, mereka bawa ke penjara, mereka tangkap dia dari rumahnya, dan mereka bawa dia ke penjara. Sudah di penjara, anak dokter ini, karena mereka mau membalas dendam kepada si papa yang dokter tersebut, anaknya dipukuli, dianiaya, ditendang, dihajar, dibakar dengan rokok, dipukuli dengan begitu rupa, membuat dia begitu hancur, berantakan. Dalam situasi sangat buruk di penjara, apa yang terjadi kemudian adalah anak dokter ini meninggal dunia. Putra dokter tersebut itu mati di penjara. Sudah waktu penduduk banyak, orang tahu bahwa anak dokter ini mati di penjara. Mereka melakukan sebuah protes, mereka merencarakan sebuah protes yang sangat besar. Mereka rindu melakukan proses besar-besaran, menggunakan apa yang terjadi, menggunakan kebaktian kedukaan atau menggunakan perkabungan anak dokter ini sebagai protes dalam skala nasional. Itu yang mereka mau lakukan. Tapi si papa, si dokter, si ayah melakukan protesnya dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Apa yang dia lakukan adalah dia tidak memberikan kepada jenazah anaknya sebuah peti mati yang baik. ibadah kedukaan mereka, the funeral service, tidak dilakukan dalam sebuah rumah duka yang rapi tertata dengan bunga yang ada di mana-mana. Soalnya pada hari di mana anak itu ingin dikuburkan, pada hari di mana anak itu akan dikuburkan, ini yang mereka lakukan. Si papa membawa anak tersebut, jenazah anaknya, persis seperti waktu yang ditemukan di dalam penjara. Persis seperti waktu yang ditemukan di dalam penjara, dia berada dalam sebuah kasur, tidak dalam sebuah peti mati, dalam sebuah tempat tidur, sebuah kasur yang rusak, hancur, berantakan, penuh dengan darah, dan di sana anak itu berbaring, terluka, sobek di mana-mana tubuhnya, darah terbercucuran, ada luka pemukulan, ada memar biru di mana-mana, ada luka di mana pun untuk rokok dibakarkan kepada kulitnya, dan dia di situ telanjang. persis seperti di mana-mana ditemukan di dalam penjara, anak itu dibaringkan di depan umum, dan semua orang lewat, di desa, di kota kecil tersebut, semua orang melihat bagaimana anak itu di sana. Jenasahnya tidak dalam peti mati, jenasahnya ada di pembaringan terakhirnya, yang sangat buruk. Tidak di sebuah rumah duka yang rapi, tapi dilihat oleh orang banyak, dan itu menjadi sebuah protes yang paling besar, yang paling besar terjadi di Paraguay pada saat itu. Seorang anak berkorban dan dikorbankan, dan apa yang mereka lihat hari itu menggambarkan situasi Paraguay, situasi dunia mereka, betapa ketidakadilan terjadi, betapa ada banyak hal yang buruk terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tidakkah demikian halnya sama terjadi waktu Yesus disalib di bukit Golgotha. Di atas salib itu, apa yang kita lihat adalah Yesus, putra tunggal Allah, juru selamat kita. Dia mati tersalib untuk menebus dosa setiap kita. Dia mati tersalib karena dia begitu mengasih kita. Tapi di atas salib itu kita melihat sebuah gambaran, the cross reveals what kind of world we live in and what kind of God we have. Di atas salib yang kosong yang kita lihat hari ini, apa yang kita lihat adalah dunia yang kita tinggali. Dunia yang pendudukan dosa, dunia yang boblok, dunia yang hancur, dunia yang rusak total. Dan kita menjadi bagian dari dunia ini. Tapi di atas salib yang kosong yang kita lihat, yang kita ingat hari ini, kita juga berjumpa dengan sebuah pemahaman, kita mengenali, kita tahu Tuhan seperti apa yang kita punya. Tuhan yang begitu mengasih kita, yang rela turun dari sorga, dari tempat yang nyaman, menyambut kita turun ke dalam dunia, dihajar, diania yang mengalami segala ketidakadilan di atas salib itu dan pada tubuh Yesus, kita melihat akibat dari dosa kita yang Tuhan tanggung pada dirinya sendiri. Surah Tuhan di atas kayu salib adalah seperti seekor anak domba yang terselambelih bagi kita. Yesus anak domba Allah itu, Yesus menghapus semua dosa yang percaya kepadanya. Surah salib menggambarkan sebuah harga. Salib memberikan kepada kita gambaran ada harga yang mahal Tuhan harus bayar karena dia begitu mengasihi kita. Salib memberikan pada kita gambaran betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan rela membayar harga yang tidak ternilai untuk keselamatan kita. Maka Jumat Agung ini, hari ini secara khusus, saya rindu kita belajar untuk menghargai anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Saya tidak ingin menutup kotbah saya dengan banyak aplikasi untuk kita lakukan, tapi hari ini saya rindu sudah mengambil waktu untuk merefleksikan Jumat Agung ini secara pribadi berkaca dari apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota dan bagaimana ini berarti seberapa ini berarti di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi saya rindu kita mengambil waktu untuk mengevaluasi memikirkan balik lagi iman kita pada Yesus. Ini mungkin waktu yang baik bagi kita untuk bertanya. Apakah kita masih sadar betapa berusak, betapa berdosa, betapa hinanya kita, betapa layak kita sesungguh dimurkai oleh Tuhan karena dosa dan kesalahan kita. Hari ini pertanyaannya masihkah kita sadar? Masihkah kita bisa mengakui kejahatan yang kita lakukan setiap hari. Jangan-jangan sebab jangan-jangan kita telah bertemu menjadi seorang yang sombong rohani tanpa kita sadari. Jangan-jangan kita telah menjadi farisi yang hanya tahu menghakimi orang lain melihat kejahatan sesama kita namun tidak mampu melihat dosa kita sendiri. Sebab jangan-jangan kita tanpa sadar telah menganggap Yesus yang disalib itu biasa. jangan-jangan jangan-jangan kita telah take it for granted apa yang Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Sudah kapan terakhir kali Anda berkata terima kasih kepada Tuhan? Kapan terakhir kali Anda menangisi dosa dan kesalahan Anda? Kapan terakhir kali Anda mengucapkan kepada Tuhan terima kasih Tuhan? Kapan terakhir kali Anda berkata kepada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk salib? Kapan terakhir kali kita berdoa sangat pribadi sangat pribadi dan berkata kepada Tuhan Tuhan terima kasih untuk setiap bilur luka yang rela Engkau terima untuk mengampuni untuk pengampunan dosaku. Kapan terakhir kali kita berdoa dan berkata kepada Tuhan Tuhan terima kasih karena Engkau begitu rela ditangkap di penjara ditelanjangi diludahi di olok-olok demi membawaku kembali ke sorga. Kapan terakhir kali Engkau berkata Tuhan terima kasih karena Engkau telah menanggung segala dosa dan kesalahanku. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kelakukan di dalam kehidupanku. Kapan terakhir kali Engkau berkata terima kasih Yesus. Sebelum kita berdoa bersama-sama sebelum saya berdoa bagi Anda sebelum saya memimpin doa untuk menutup ibadah kita hari ini saya mendorong Anda saat ini untuk mengambil waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih Yesus terima kasih Tuhan untuk salib berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan katakan terima kasih Tuhan enggak perlu katakan yang lain katakan terima kasih Tuhan thank you Lord thank you Jesus katakan dalam hatimu ingat salib Tuhan ingat pengorbanannya bagi kita ingat setiap bekas luka ingat berapa banyak tetesan darah yang dia tumpahkan bagi kita mari kita cuma sekedar katakan terima kasih Yesus saat ini saya mendorong Anda jika Anda ingin melakukannya saya mendorong Anda untuk mengetikkan terima kasih Tuhan thank you Jesus pada live chat atau komen bergerak lah write your simple player there write your gratitude tuliskan ucapan syukur ketikan di kolom komen ketikan di kolom live chat write it down thank you Jesus tuliskan doa Anda sederhana di sana satu kalimat pendek saja saya akan menunggu Anda melakukannya kalau saya perlu buru-buru take time for it berdoa dan ketikan lah doamu simple sederhana ucapkan terima kasih kepada Tuhan di live chat atau di komen kau bisa menuliskan thank you for your cross Lord kau bisa menulis di sana I'm lost yet you found me thank you Jesus kau bisa juga menulis I was wrecked but you heal me thank you Lord thank you Jesus kau bisa menulis terima kasih Tuhan untuk salib kau bisa mengetik terima kasih Tuhan semua luka yang rela kau lewati untuk penebusan dosaku write it down tuliskan di sana saya masih akan menunggu seorang melakukannya yes Lord yes Lord Tuhan melihat setiap tangan yang saat ini sedang mengetik Tuhan melihat setiap hati yang menaruh komitmen mereka ucapan syukur mereka kepada Tuhan saat ini Tuhan kau melihat setiap jari jemari tangan yang mengetikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan dan Tuhan temukanlah hati kami dan Tuhan temukanlah hati yang kami bawa karena kami begitu bersyukur kepada Tuhan Tuhan temukanlah hati kami yang hancur mengingat dosa dan kesalahan kami namun pada saat yang sama begitu terharu karena kau melakukan semua yang bisa kau lakukan untuk menebus dosa kami kau melihat setiap jari yang sedang mengetik saat ini dan kau melihat setiap kerinduan kami untuk kembali pada Yesus Bapak di dalam surga hari ini kami datang kepadam membayangkan mengingat salib tempat dimana kau telah memberikan perhentian bagi putra tunggalmu Yesus Kristus untuk menebus menyelamatkan kami Tuhan kami harus mengaku dengan malu bahwa seringkali kami telah begitu terbiasa dengan salib Tuhan kami begitu terbiasa untuk mengingat Yesus yang mati tersalib bagi kami kami begitu terbiasa sehingga kami harus mengaku dengan malu kami tidak lagi menghargai menghormatimu seperti sebagaimana yang harus kami lakukan namun hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kami lebih dari pas sekedar apa yang kami tuliskan dan apa yang kami ketik lebih dari sekedar doa yang kami bisa panjatkan kami rindu bahwa kau menemukan hati kami yang sungguh-sungguh mengakui anugerahmu yang sungguh-sungguh mengakui betapa beruntungnya kami memiliki Allah Tuhan seperti engkau terima kasih Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Tuhan kau telah melihat setiap doa setiap ucapan syukur yang telah kami panjatkan yang telah kami ketik biarlah kau melawat setiap pribadi dimanapun mereka berada biarlah kau melawat setiap kami dan kau menghampiri kami kau menyapakah yang kau membisikkan sekali lagi dalam telinga kami I love you that much biarlah kami boleh mengingat dan menghargai dan tahu betapa Tuhan mengasihi kami dan biarlah hidup kami berpadanan dengan ucapan syukur kami sejak hari ini sampai selama-lamanya terima kasih terima kasih Bapak dan Bapak di sorga lebih pada sekedar berdoa hari ini kami juga rindu membawa persembahan kami kepada Tuhan namun lebih pada sekedar uang yang kami beri secara online secara digital temukanlah bahwa kami memberikan hidup kami yang diperbaharui yang sadar anugerah Tuhan yang menghormati kebaikan dalam kehidupan kami bila kami boleh persembahkan kehidupan kami yang baru untuk kami persembahkan kepada Tuhan supaya kami membawa injil kerajaan Allah kemampuan yang pergi supaya kami memberitakan Yesus dan anugerahmu kepada semua orang yang membutuhkan Tuhan yang berikan persembahan kami dan biarlah kau menemukan bagi Allah yang memberikan hanya yang terbaik buat kehidupan kami kami memberikan hanya yang terbaik kepada Tuhan surah arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan Tuhan memberkati kau surahku dengan kekuatan kesehatan vitalitas Tuhan untuk menapaki hari-hari di depan memberkati kau dalam segala hal yang kau perbuat supaya apapun yang aku kerjakan dalam tangan kananmu membuat kau berhasil dan melipat gandakan berkat Tuhan di dalam kehidupanmu apapun yang aku kerjakan dalam terang firman Tuhan Tuhan menjadikan berhasil menolong memberkati kau dalam situasi yang tidak mudah memberikan padamu damai sejahtera ketenangan Tuhan melewati segala keadaan memberkati kau dan sisi keluarga memberkati kau dengan roh yang berbaharui sehari demi sehari roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh roh yang jauh dari dosa roh yang sungguh tahu memaknai salib Tuhan dan mengalami hidup yang diubahkan dari hari ini sampai selama-lamanya biarlah kiranya kasih yang percaya katakan amin amin yang percaya katakan amin selamat menikmati